Intro Kita ini pengen mengembalikan Kalau bakal saya masa kejayaan Jagung dan sapi madu Maduannya cocok buat jagung Contohnya orang brebes nanam bebek Bibi brebes itu banyak bebek ya Kenapa banyak bebek? Karena cocok Udah prinsip itu Di Nganjo banyak bawang merah Kenapa bawang merah? Karena cocok Di Malang ke Gunungan banyak sapi perah Kenapa? Karena cocok Di Madura dulu banyak jagung Karena apa? Cocok buat jagung Nah cuma sekarang ditinggalkan gitu loh Kan prinsipnya sudah dipelajari sama mbak-mbak kita jagungin cocok Di tanamnya cocok Masalah nanti ke belakangnya Hitungannya gimana Itu nanti masalah Petani kan merasa Gak ada untung segala macam Tapi titik dasarnya berpikirnya bahwa Jagung ini cocok Kan begitu Prinsip dasarnya cocok Tapi hitungan matematikanya Mungkin karena ketemu Merasa rugi Terus akhirnya ini Nah tapi perasaannya Kata-kata cocok ini masuk dulu Gak mungkin saya nanam jagung Di tempatnya gak cocok buat jagung Dasar otaknya orang Madura Mesti pengen pelihara sapi Karena itu akar Akar apa Akar sejarah Akar budayanya Betul gak kira-kira? Itu kan sederhananya Jadi istilahnya itu Dia di Jakarta Hasil punya toko Banyak rumah besar Tapi kalau belum punya rumah Di sini Belum klok Kalau bisa Tahu caranya Pakan sapi yang pas Dia mesti mau beli 50 sapi Yang penting Pakannya Dia maunya kan gagah gitu loh Wah saya punya sapi di kampung Beli 50 orang Ini kan sebenarnya Keinginan masyarakat Madura Berarti kita bagi di 70 Dibagi 20 Kan gitu Ngitung berapa larik Sama berapa Satu larik itu Berapa batangan itu Jadi satu Jolong satu hektare itu Berapa batang yang kita tanam Ini kalau 20 Ini jelas Aku bisa coret Coret 2 12 Berarti 500 142 Komar 157 142 Jadi ada Kalau jarak 70 Itu ada Kalau kotak 100 meter ini Ada 142 Baris Baris Dalam satu baris Isinya 500 500 Betul? Iya 1,4 Itu maksimal Bisa satu kemana? Urtanya sih yang sukses Satu kilo Perbatang Kalau saat ini Kita merata di 0,7 Rata-rata di 0,7 Makanya pertanyaannya Saya di 0,7 Saya samakan dengan yang kita radis Karena disini kan petani jagung Saya ambil rata yang kita bisa aja 0,7 ya 6 x 0,7 Per batang x 0,7 kilo Paham kan? 0,7 kilo itu apa? Di umur 85 hari Jagung Batang Daun Basah Masa kemungkinan berat Masya Ya pokoknya hari itu tebang Hari itu naik Terus langsung timbang Jadi dengan pola pakan yang teratur Itu akan mempercepat sampai Besoknya dikasih makan di Jawa Beda lagi Jadi sapi sama orang beda Bener ya kira-kira? Ya Makanya dengan pola pakan yang teratur ini Kita punya sapi baru Temen Adaptasi seminggu Dua minggu kan adaptasi dia Misalnya makan kan? Setelah mulai makan enak nih Misalnya kita kasih jerami nih Udah enak Nanti masuk Karena punya hijauan Kasih hijauan Itu sudah gak maksimal Pola pakan Jadi Sapi itu Dari kita terima Sampai nanti kita jual Harusnya tetap pakannya itu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!